Pasangan nomor urut 1 bisa membalikan keadaan di putaran kedua dan keluar sebagai pemenang di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diungkap oleh Ketua Tim Pemenangan Ritwan Kamil Suswono, Rido, sekaligus politiku senior Gerindra, Ahmad Riza Patria. Ariza pun meminta para pendukung hingga simpatisan Rizido untuk bersabar menunggu pelaksanaan putaran kedua. Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta agar tenang, tetap optimis, yakin dua putaran dan kami akan menang di putaran kedua, ucapnya di Hotel Pullman Central Pub, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat 29 November 2024. Terkait dengan deklarasi menang satu putaran yang dilakukan Kubu Pramono Anung Rano Karno, Ariza mengingatkan keputusan menang kalah bukan ditentukan oleh Paslon. Oleh karena itu, anak buah ketum Gerindra sekaligus Presiden ke-8 RSI Prabowo Subianto ini meminta semua pihak menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Perhitungan hasil pemilu, apakah itu Pilpres, Pilek, maupun Pilkada itu yang benar adalah nanti hasil berjenjang yang akan diumumkan oleh KPU. Ujarnya, karena perhitungan quick count itu hanya gambaran saja, bisa salah, bisa salah input, salah membaca data, dan sebagainya, sambungnya. Sebagai informasi, aksi saling klaim terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Awalnya, Tim Seserido mendeklarasikan Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung dua putaran. Hal ini mengacu pada data internal Tim Seserido yang dikumpulkan para saksi dari seluruh TPS di Jakarta. Data internal Tim Seserido menunjukkan tak ada satupun Paslon yang memperoleh suara 50% plus satu. Pasangan Pramrano yang unggul versi hitung cepat, quick count, pun disebut hanya memperoleh kurang lebih 49% suara. Semudian, pasangan R.I.D.O. mendapat kurang lebih 40% suara, dan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana meraih kurang lebih 10% suara. Tak berselang lama, pasangan Pramrano pun mendeklarasikan kemenangan satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Alhamdulillah hasil real akon KPU di DKI Jakarta dan perhitungan formulir si hasil KWK saat ini, pagi ini. Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03, yaitu 2.183.577 suara atau 50,0. 7% ujar Pramrano saat deklarasi kemenangan di kediamannya Jalan Haji Ambas, Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Kamis 28 November 2024 Bahkan, pasangan yang diusung PDIP dan Partai Hanura ini sudah menggelar syukuran di posko kemenangan mereka di Jalan Cemara No. 19, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!